Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2X kuadrat min 8 dan sumbu X pada X-nya di antara 0 sampai 3 adalah Nah, kita buat koordinat cartesius Terus di sini Y-nya sama dengan 2X kuadrat min 8 Nah, ini untuk mencari bentuk parabola ini, bentuk kuadrat ya, fungsi kuadrat, kita udah pelajarin kelas 1 Tapi karena di sini kita hanya untuk mencari sketsa gambar aja Cara gampangnya kita hanya memasukkan angka-angka X sama Y-nya aja Supaya cepat bikin ini Jadi caranya gini, kalau misalnya X-nya 0, X-nya 0 berarti kan dia min 8 Atau kita bisa juga buatnya begini Kalau Y-nya 0, kenapa kita bikin Y-nya 0? Jadi 2X kuadrat min 8 sama dengan 0, itu kita bisa faktorin Nah, ini seperti ini Nah, kita bisa faktorin jadinya dia ada X min 2 dan X plus 2 Nah, jadi kita langsung dapat nih, ada 2 titik X sama dengan 2 Yang satu lagi X-nya sama dengan min 2 Jadi kalau X-nya 2, 2 dikali 2 kuadrat dikurangin 8, itu pasti Y-nya 0 Ya, terus kalau kita masukin min 2, itu juga sama, dia 0 juga Nah, dari 2 titik ini kita buat posisinya 2,0 ya, berarti bacanya ini ya, 2,0 Kira-kira 2,0, ini 1 disini, kita anggap 2 disini Ini 2,0 Satu lagi, min 2,0 Nah, kita buat disini min 2 Nah, udah gini, kita lihat lagi Bentuknya, disini A-nya, tau ya A ya A itu yang nempel sama bentuk kuadrat ya Ingat bentuk Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu ya Jadi yang A ini, atau disini 2 ya, posisinya Kalau dia positif, berarti dia Jadi kalau A-nya itu positif Gambarnya, itu dia minimum Kalau A-nya negatif, gambarnya malah maksimum Karena 2 ini positif, gambarnya minimum Jadi sketch-annya, lembahnya di bawah gitu Nah, gitu ya Terus udah gitu, dengan sumbu X Ini kan sumbu X X diantara 0 sampai 2 Nah, 0 sampai 2 Berarti kita buat 0 itu kan disini Ini 0 Ini sampai 3 ya Nah, 3 itu berarti disini Kita coba disini 3 Nah, ini 3 Kita buat garisnya Jadi kalau dia 0 Ini kan garisnya 0 disini ya, pas Kalau dia 3 Ini 3 disini Nah, jadi yang mana kurvanya Luas daerahnya Sekarang kalau kita perhatiin nih Ini ada 2X kuadrat Min 8 Ya, yang warna merah ini Dengan sumbu X Jadi dibatesin sama ini ya Dengan sumbu X Terus dengan garis 0 sampai 3 Kita dapat daerahnya ini Ya, karena kita butuh 0 sampai 3 aja Tidak sampai disini ya Nah, setelah kita tahu daerahnya Kita cari luasnya Jadi nyari luas sama dengan Integral Disini luasnya dibagi 2 bagian Yang satu yang di bawah Yang satu di atas Tetap konsepnya Batasnya dari 0 sampai 2 Untuk daerah yang ini yang bawah ya Yang bawah ini 0 sampai 2 Rumusnya tetap atas dikurang bawah Artinya kurva atas Kurva atas itu yang ini nih Yang sumbu X Nah, sumbu X itu nama lainnya adalah Garis Y sama 0 Jadi kita tulis aja 0 Ya, kan atas ya Dikurang bawah Nah, bawahnya ini Nah, berarti kalau bawahnya itu Berarti yang 2X kuadrat min 8 2X kuadrat min 8 Ini DX Ditambah Kenapa ditambah? Karena disini ada lagi Satu lagi yang dari sini Yang kita mau cari ya Ini batasnya 2 sampai 3 2 sampai 3 Nah, atas Kurang bawah tetap rumusnya Atasnya itu yang ini yang merah 2X kuadrat min 8 kita tulis ya 2X kuadrat min 8 Dikurangin bawahnya itu yang Bawah nih yang ini nih Yang sumbu X ini Y itu Y sama 0 Kita gak usah tulis yang 0 mah ya Jadi kita langsung DX Nah, setelah kita dapat Persamaannya ini Kita tinggal melanjutin aja Berarti 0 Ini nya 2 Ini kalau kita buka jadinya min 2X kuadrat Plus 8 Karena ini dibuka ya DX Ditambah integral 2 sampai 3 Itu 2X kuadrat min 8 DX Nah, kita cari integralnya Jadi luasnya sama dengan Batasnya itu 0 sampai 2 Kita integralin Kita integralin Berarti min 2 per 3 Min 2 per 3 Dikali 2 nya pangkat 3 Ditambah 8 Dikali 2 Itu kita kurangin dengan yang 0 Yang 0 itu berarti min 2 per 3 Dikali 0 pangkat 3 Ditambah 8 dikali 0 Nah, ini baru kita ke jadinya yang ini Nah, sekarang kita ke jadinya yang ini Ditambah Ditambah Kita ke jadinya yang ini Masukin angkanya 2 sama 3 Jadi kita terus dibawa aja ya Berarti 2 per 3 Dikali 3 pangkatnya 3 Dikurangin 8 Dikali 3 Itu entah dikurangin sama yang 2 per 3 Dikali 2 pangkat 3 Ya, karena ini 2 batas bawahnya Dikurangin 8 dikali 2 Nah, ini luasnya Selanjutnya kita tinggal menghitung aja Jadi 2 pangkat 3 8 8 dikali min 2 Itu min 16 Per 3 Ditambah 16 Dikurangin Ini 0 ya Nggak usah tulis lagi Jadi ditambah langsung Yang ini 2 per 3 Dikali 3 pangkat 3 Itu 3 pangkat 3 27 27 dibagi 3 Ya, itu adalah 9 Kali 2 18 Dikurangin 24 Ya, 8 kali 3 Dikurang sama Nah, ini 2 per 3 Dikali 2 pangkat 3 Itu 2 pangkat 3 8 8 ke 2 16 per 3 Dikurangin sama 16 Nah Kita selesain lagi Berarti ini Berarti ini Min 16 per 3 Di sini ada Dibuka ya Jadi min 16 per 3 juga Ditambah Ini Kita 16 Kita tulis Ditambah 18 Dikurangin 24 Jangan lupa Ditambah 16 Jadi min 32 Per 3 Ditambah Ini langsung kita hitung ya 16 tambah 16 32 26 ya Nah, hasilnya nanti kita dapat 46 Per 3 Kalau kita sederhanain Berarti 15 1 per 3 Nah Kita pilih Jawabannya Ini kurang ya Yang D Jadi ini harusnya 15 Seperti 3 Kita jawab yang D Sampai jumpa di video